Fir, kemarin kan kita ngomongin soal tren ya, di beberapa negara ada tren sosial media, ada tren sekolah apa, sekolah pelawak ya kemarin. Iya, di Jepang. Ada juga tren tentang operasi bedah plastik. Iya, atau bedah plastik. Nah, ini kalau ngomongin soal bedah plastik kan ada keinginan si anak tersendiri, tapi ada juga dorongan dari orang tua. Tapi kan iya, betul juga. Nah, kalau kita ngomongin tentang anak-anak nih berarti yang melakukan operasi plastik, ini beberapa orang berpikir bahwa penampilan menarik bisa diperoleh lewat cara instan, itu dengan melakukan operasi. Oke, sayangnya cara tersebut memiliki banyak resiko dan tidak selalu berhasil. Dan berikut selengkapnya. Banyak cara bisa saja ditempuh sebagian orang agar dapat menjadi terkenal. Salah satunya dengan memperbaiki penampilan yang dianggap sebagai faktor penentu popularitas seseorang. Dan untuk mendapatkan hal tersebut, tidak jarang orang-orang mengambil cara instan, yaitu dengan operasi plastik. Dan memang terbukti beberapa selebriti dunia berhasil memiliki penampilan yang mereka dambakan berkat operasi yang dilakukan. Sebut saja Britney Spears yang mengoperasi bagian hidungnya agar terlihat lebih mancung, serta melakukan suntik pada bibirnya. Atau dari Korea Selatan ada member boy band ZAE, Wang Hee, yang menjalani operasi plastik pada seluruh bagian wajah agar bisa bergabung dengan boy band tersebut dan menjadi tenar. Namun, tidak selamanya hasil dari operasi plastik memuaskan. Contohnya, beberapa selebriti dunia ini justru terlihat mengerikan. Mereka diantaranya ada Daryl Hannah, pemeran film Kill Bill, komedian terkenal Amerika Carrot Top, serta almarhum John Rivers yang sebenarnya terlihat lebih cantik sebelum melakukan operasi. Well, good people, dila berbicara tentang operasi plastik, tentu sudah sangat sering dibahas bahwa negara Korea Selatan merupakan salah satu negara yang identik dengan hal tersebut. Banyaknya aktor, artis, dan grup idola yang bertubur ramping, wajah feline, mata besar, hidung mancung membuat standar cantik menurut para wanita khususnya semakin tinggi. Alhasil, banyak orang yang rela merogoh uang tidak sedikit untuk melakukan operasi plastik, entah di beberapa bagian wajahnya atau bahkan seluruh wajahnya. Mungkin banyaknya muda-mudi atau orang dewasa yang melakukan operasi plastik demi bisa terjun ke dunia hiburan, kini bisa dikatakan sebagai sesuatu yang lumrah. Namun, bagaimana bila justru para orang tualah yang menyuruh atau menghadiahkan biaya operasi plastik pada anak-anak mereka? Bila di Korea Selatan, para orang tua biasanya memberikan hal tersebut sebagai hadiah kelulusan, tapi berbeda dengan yang dilakukan wanita di Amerika yang memberikan voucher operasi plastik dan suntik botoks pada anak perempuannya yang saat itu masih berusia 7 tahun. Sarah Birch merupakan wanita yang terkenal dengan obsesinya menjadi Barbie. Dan tidak hanya menerapkan pada diri sendiri, Sarah juga membuat anaknya berpenampilan serupa. Puncaknya, ambisinya membuat sang anak terkenal adalah saat ia mengikut sertakan pupi ke dalam sebuah kontes kecantikan anak-anak. Sarah mempermak habis penampilan anak perempuannya itu. Selain operasi dan suntik botoks, ia juga mengajarkan anaknya memakai make-up dan mengenakan sepatu hak tinggi. Kejadian ini pun menuai kontroversi dan membuat banyak orang marah. Nah, kalau bedah plastik dilakukan pada anak-anak di usia 17 tahun, 20 tahun, itu masih make sense. Ini 7 tahun. Anak suruh bedah plastik, suruh suntik botoks. Mungkin ini kali tem, ibunya memang ada gangguan jiwa kali. Kalau enggak, enggak mungkin dong. Itu dia, makanya kan. 7 tahun masih benar-benar masih pertumbuhan. Karena kan perkembangannya masih bisa tunggu, masih sebagainya gitu. Kalau misalnya ditanam-tanam botoks dan sebagainya gitu ya, disuntik, dirubah ini dan itu ya. Enggak tahu di masa depannya kayak apa gitu wajahnya kan. Pasti kan ada elastisitasnya pasti kan dirubah dan sebagainya gitu seiring dengan pertambahan usia. Kalau misalnya enggak ada gangguan jiwa, enggak mungkin. Saya sih yakin ibunya pasti ada masalah dengan mungkin dulunya terobsesi ingin jadi ratu kecantikan dan sebagainya. Tapi enggak bisa atau apa segalanya. Akhirnya anaknya deh gitu. Bisa aja kan hal-hal psikologis seperti itu.